Si Jago Merah melahap sebuah rumah yang dijadikan warung dan penjual bensin eceran di Bekasi. Kebakaran dipicu pemilik rumah yang lupa mematikan kompor tungku berbahan bakar kayu saat meninggalkan rumah. Selasa siang, kebakaran terjadi di sebuah rumah semi-permanen yang juga dijadikan warung di Jalan Panjalin, Desa Pasir Sari, Cikarang Selatan, Bekasi. Sejumlah saksi mata di lokasi kejadian menyatakan kebakaran terjadi saat pemilik warung pergi menghadiri undangan pernikahan dan lupa mematikan kompor tungku berbahan bakar kayu. Warga yang mengetahui kobaran api berasal dari kompor tungku sempat berupaya memadamkan api, namun api dengan cepat melumat seluruh bangunan yang terbuat dari material kayu. Awalnya itu ada seorang ibu-ibu teriak-teriak mau beli batu es itu teriak-teriak lari, lihat ada api dari dalam. Kemudian mungkin ada dua atau tiga orang dari Grab, nolongin masuk ke dalam, ambil batu es yang ada dalam kulkas, dan dia semprot pakai itu enggak ketolong lagi. Akhirnya dia lompat, dorongin bensin itu kan, komini yang kecil itu, didorong sama orang-orang Grab. Warga dan dua regu pemadam kebakaran, bahu-membahu untuk mengatasi amuk si jago merah. Beruntung kebakaran tidak meluas kebangunan lain di sekitarnya, meski sempat membuat panik warga. Warga juga berhasil mengevakuasi barang berharga di dalam rumah. Sementara sang pemilik rumah, tak kunjung datang meski rumahnya sudah hangus terbakar. Dedy Beben, Bekasi.